Bagaimana rasa sakit yang dikenal jauh apa yang ditinggal anaknya sama enggak ada beja. Anak-anak saya dan orang itu juga sama. Oke, terima kasih. Satu lagi. Ketika mereka mengawal tersebut merupakan orang yang benar-benar dekat dengan produktivitas. Artinya... Saudara saksi, kemudian saya panggil saksi ya. Waktu tadi mengatakan kenal beliau-beliau itu, para syurada itu yang jadi korban kayak 50 dari semenjang waktu hidup ya. Itu. Nama-namanya berarti apa ya? Pahis, Hadapi, Luti Lakim, Ahmad Sofyan, Yelza, dan Luti Oviawan. Nah, waktu mereka... Tadi kan sempat ada yang membuka makanan, kopi gitu ya. Terus beberapa kali berkawal sama mereka. Tadi juga udah disampaikan sama saudara saksi bahwa MPI, Prone Relaksan, dulu mengatur di KTA dan aturannya tidak boleh mengunjungi. Pertanyaan saya, Mrs. WSW, karena saya sudah disumpah di sini, bisakah jelaskan waktu berkumpul itu, apakah dari mereka itu ada membawa senjata atau mengomongan gitu, atau bawa mereka membunuhkan senjata tajam atau senjata api yang terlihat sama saudara saksi? Ada ya? Tidak ada sama saudara saksi. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada, bahkan gak ada tanda-tanda dia itu bawa kapal. Tidak ada ya? 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 Baik, kemudian ketika jenazah tadi datang, mereka masih mengatakan, langsung ada apa, melihat jenazah itu ya? Betul. Kita melihat, kemudian ada proses-proses yang berkawal-kawalnya seorang masing ya? Diburkan, diberimanikan atau segala macam itu. Nah, itu ketika diperiksa itu ada yang mengimplementasikan ya? Melihat atau tidak memperhatikan? Saya lihat. Melihat ya? Ada yang mengimplementasikan? Tidak ada ya? Ada ya? Kemudian setelah yang mengimplementasikan, juga ada yang memfoto, ada yang memvideo, gitu kan? Itu keluar ke foto membawa semua ke orang masing, kemudian membalikkan. Ada yang ke ketampuran ya? Tidak, semuanya langsung ke ketampuran. Langsung, jadi habis di bawah jenazah ke rumah masing-masing, habis keluarganya lihat, di bawah ketampuran karena kita konvoy. Konvoy, baik. Jadi gini. Dari satu rumah hari waris ke satu rumah hari waris. Tidak, bukan begitu. Jadi yang sudah dimandikan misalnya Pak Is Ahmad nih, udah dimandikan udah selesai. Dibawa sama keluarganya pulang. Yang lain kan masih dimandikan nih, biar ngebuang-buang waktu. Nanti Amat Pais udah datang lagi tuh. Nah, yang kedua begitu juga, gitu. Baik. Kembali ke persidangan ini, saudara Pak Is. Kan, habis-habis di bawah ke persidangan ini karena keterangannya bahwa ada kali menteri. Jenazah KMDA Pemuli 350 atau Jakarta dikapek dibunuh, dibantai, disiksa, dicopor bukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Berdasarkan penglihatan saudara saksi yang melihat sendiri. Yang mengalami sendiri. Bagi yang saya. Bener gak yang ngomongin sama Habibar itu? Dibunuh. Dibantai. Tau kan dibantai itu? Kemudian disiksa, ya. Dicopor bukunya. Dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Itu... Bagaimana untuk saksi? Ya, saya saksi yang mulia pagi sudah disumpah. Jadi kalau bisa saya katakan lebih dari 100%, ya memang kejadiannya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan dalam tujuan yang berbantai, kemaluannya dibakar, bungkak, bukunya dicopor pun. Itu memang ada semua, putu-putunya ada. Nanti silahkan kita tanpa dengan keluarganya ini lebih jelas tingkat. Baik. Saudara saksi memperhatikan gak? Setelah kejadian itu, yang lalu 6 Desember 20-20 malam itu. Kejadian. 7 Desember yang lalu itu. Itu ada berita-berita gak setelah itu? Berita-berita terkait K50 ini. Terkait kondisi jenazah. Baik berita di media mainstream atau media sosial. Melihat gak? Atau mendengar? Menyimak. Wah, itu udah... Bahkan anak-anak itu orang kampung juga tahu. Menyimak ya? Nah, yang ditanyakan sama kami dari K50, yang disampaikan oleh Habib Bahan tadi. Saya ulang lagi. Dibunuh di bandai, disisa di Coktumulia di bandai, politik kemarin dibakar. Itu rame gak di media? Rame betul. Jadi, bukan lagi berita yang ditutup-tutup. Dibunuh. Ya, bukan. Orang udah bisa tahu semua. Rame ini itu sejak Habib Bahan selamat kemarin. Oh, sebelum. Oh, Habib Bahan masih di penjara kali yang dulu. Masih di penjara yang dulu. Ini udah rame. Bahkan saya ingin ke pengacara. Karena saya ini adalah lima perkei. Itu kebanyakan saya ditanya. Dengan kejadian yang ada sesuai berita-berita. Sebenarnya memang seperti itu. Kita gak mau bohong. Ya, mau gitu. Apalagi saya mulai gitu. Berarti, boleh gak saya katakan? Kalau misalnya memang Habib Bahan dituduh berbohong, Maka yang berita di media, yang berita di masyarakat juga itu harusnya di permasalahan juga. Ya, betul. Bagus. Jadi, saya cukup. Terima kasih.